Yo, 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 selamat sore abang-abangku semuanya Terima kasih sudah menyebutkan waktunya kembali untuk nonton di jurnal trading harian saya Abang-abangku, mau nggak gue kasih tau bagaimana cara membuat signal sendiri, begitu ya Karena masih banyak yang bertanya, gitu ya Di live streaming, maupun yang non-live streaming, ada yang di komentar, begitu ya Ada juga yang bilang, bang, abang memberikan ilmu strategi, risiko trading, cara gratis atau tidak rugi, gitu ya Abang-abangku, saya memberikan ilmu kepada abang-abangku semuanya ya Kepada teman-temanku semuanya itu tidak mengurangi ilmu saya Justru ilmu yang saya berikan makin bertambah, yaitu bertambah berkah untuk saya Saya tidak membuat yang namanya kelas berbayar atau grup VIP Mungkin di luar sana untuk mendapatkan sebuah strategi atau mendapatkan sebuah ilmu Dia harus ikut kelas berbayar, harus ikut seminarnya, dia harus masuk ke grup VIP-nya Saya tidak abang-abangku Abang-abangku mau mempelajarinya, silakan Karena apa yang tadi saya bilang? Ilmu yang saya berikan kepada abang-abangku itu kan menjadi bertambah berkah buat saya Karena ini memang benar jurnal trading harian saya Apa adanya saya? Kalau untung, saya bilang untung Kalau rugi, saya bilang rugi Di live streaming, saya rugi ya, saya bilang rugi Saya untung ya, saya bilang untung Saya sama dengan abang-abangku semuanya Saya itu bukan master, saya itu bukan mentor, saya itu bukan guru Saya sama, saya juga banyak kelemahannya Saya sering emosian Kalau abang-abangku bilang saya guru atau master, saya bukan Saya sama dengan kalian Saya masih banyak kelemahan, saya masih banyak kekurangan Jadi abang-abangku, apa yang sudah saya share ini Semoga bisa bermanfaat ya bagi abang-abangku semuanya Disitulah kebahagiaan terbesar saya Karena saya percaya rejeki saya itu tidak akan berkurang atau tertukar Tuhan sudah menyediakan untuk kita Semuanya untuk menjemput rejeki kita Jadi rejeki kita itu tidak akan tertukar Abang-abangku, percayalah Karena Tuhan itu sudah menyediakan untuk kita Jadi abang-abangku, saya berharap Abang-abangku tetap berupaya Tetap istiqomah, konsisten dan yakin Oke, sedikit bacotnya Jadi gini abang-abangku ini saya tutup aja dulu ya Nanti saya buat lagi supaya abang-abangku lebih paham Di sini Pertama, lihat di pojok kiri saya Mau saya yang gambar satelit Pilih moving average Pilih yang ema Di sini periodilnya di set 5 Warnanya apa? Bebas kalau saya pakai emas Sudah Lalu berikutnya, pilih lagi moving average Di sini periodilnya 21 Lalu di sini pilih yang smma Warnanya biru kalau saya Setebalkan Sudah jadi Oke, kok belum jadi? Belum tebal? Belum tebal? Sudah ya Oh, justru yang masih yang belum tebal Dasar celeng Oke ya Nah, setelah itu Ke bawah lihat mau saya Perhatikan baik-baik Jangan sampai berkedip ya bosku ya Sub-transicle Sub-transicle Leg-nya di sini Ditulis 3 Lalu fast leg-nya 32 Slow leg-nya 34 Dan upper band-nya 07 070 Ya Di sini juga 07 Untuk sub-transicle ini Saya mendapatkan dari teman kita Dia sering nonton YouTube saya Dia sering ikut juga di live streaming saya Mas Serbas Serbi ID 9292 Terima kasih mas ya Yang sudah memberikan settingan di sub-transicle ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jadi di sini Saya backtest dulu Lalu sedikit saya sempurnakan Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk abang-abangku semuanya Nanti akan saya kasih tahu Bagaimana cluenya untuk open turun Atau open naik ya Karena abang-abangku yang nonton di live streaming saya Pastinya sudah pada tahu ya Lihat aja di live streaming saya yang kemarin itu Oke ya Nah, setelah itu ini tebalin dulu ya bosku ya Ditebalkan aja ya Biar kelihatan jelas Kita tebalkan Jadi Mas Serbas Serbi ini Dia memberikan settingan di sub-transicle Lalu dia disiplin terhadap resiko trading yang sudah saya buat Dan Alhamdulillah Dia bisa istiqomah dan profit Begitu Karena yang paling penting menurut saya adalah Resiko tradingnya abang-abangku Karena resiko adalah sebuah kepastian Profit adalah sebuah harapan Setiap strategi Setiap teknik Ada kelebihan dan kekurangannya Selalu ada yang namanya kekurangannya Dan tidak sempurna Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan abang-abangku Dan resiko adalah sebuah kepastian Kenapa? Karena kita sudah tahu resikonya kita Gitu abang-abangku Ada sedikit quotes ya Yang bagus menurut saya Amatir atau pemula Itu berpikir tentang berapa banyak uang yang mereka hasilkan Tetapi Seorang profesional Berpikir tentang berapa banyak uang yang bisa mereka hilangkan Ingat Ingat tuh Nah Paham maksudnya Yang tadi saya bilang Resiko adalah sebuah kepastian Profit adalah sebuah harapan Jadi Kita sudah siap Resikonya berapa dulu Pikirin resikonya dulu Profitnya belakangan Gitu abang-abangku Oke Settingnya sudah tahu ya Abang-abangku ya Nah Setelah itu Ini saya tutup aja Biar gak terlalu banyak Yang penting sudah tahu Lalu Nah Sebelum itu Pastinya kita harus punya trading plan dulu Ya Dibuat nih Nah Ini jurnal trade saya Abang-abangku Kalau mau pakai jurnal seperti ini Yang sangat sederhana ini Yang masih banyak kekurangan Tinggal download aja tuh Di deskripsi youtube saya Sekarang ini tanggal 21 Ya Oke Setelah itu Jangan lupa adalah Resiko trading ya Resiko trading juga Sudah gue kasih Gue buat pdf-nya Gue buat bagannya Lo tinggal pakai aja Gitu ya Nah ini ada resiko trading modal kecil Sesuai dengan resikonya Lalu ada yang moderat Nah sekarang ini Gue mau pakai Yang dari 15 dolar aja 15 dolar ya Itu resikonya 585 Atau 5.850 Saya pindahkan dulu Di sini Ke layar satunya Setelah itu Kita tunggu Ya abang-abangku ya Kita akan cari asetnya dulu Dan memang hari ini juga Saya belum trading sama sekali Terakhir itu Di tanggal 20 Saya live streaming Bersama dengan teman-teman Gitu ya Silahkan ditonton Makanya ikut live streaming gue Kita bisa sharing bareng Kita bisa ngobrol bareng Kita bisa Open bareng Ya Kita akan cari dulu asetnya Jadi signalnya ini Juga jangan ditelan Bulat-bulat Telan mentah Begitu ya Kita juga harus analisa ya Abang-abangku ya Saya mulai dari 15 dolar Kita akan cari dulu Apapun mereka bilang Tekan ku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang Tenganku tetap kurang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang Nah Di AUD CAD Signalnya Si candlenya dulu ya Kita pahami ya Di detik Eh di detik Di menit 03 Kita akan ambil naik ya Kenapa harus menit 03 Udah itu udah Settingan gue Udah backtestnya gue ya Gak usah lu tanya lagi Kenapa gak 01 Kenapa gak 00 Udah kalau lu mau ikutin Signal gue Ikutin aja udah Ya Pertama Candlenya ini ada di atas Garis emas Dan candlenya ini juga Ada di atas Garis biru ya Di MA21 Dan MA5 Kedua Signalnya sendiri Ini berwarna hijau Maka Udah telat tuh jadinya Udah gak apa-apa Langsung aja gue ambil Open ke atas Tadi di detik Eh di detik lagi Ingatnya Di menit 03 Ingat menit 03 Yang lagi berjalan ini Dengan durasi waktu 1 menit ya Bang-abangku ya Nah batas stop loss kita Hanya 3 kali Di 1 signal ini Ya Makanya harus dipakai Risiko tradingnya ya Tidak di kompensasi ya Bang-abangku ya Tidak di kompensasi Tapi kalau abang-abangku Mau kompensasi Juga gak masalah Selama modalnya memadai Tapi langkah lebih nyamannya Pakai risiko trading Karena kalau kompensasi Pastinya meledak Banyak Yang modal harus dibutuhkan ya Setelah itu 21 kalau saya rugi Dan ini Tetap Satu arah ke atas Siap-siap Siap-siap Di sini turun ya Pokoknya batas Stop lossnya Adalah 3 kali Nah di 02 Kita akan ambil Naik lagi Oke Open pertama rugi nih 15 dolar Kelihatan ya Maka Berikutnya Open naik lagi Seperti itu Abang-abangku ya Jadi harus dianalisa juga Candle-nya ada di atas gak Garis emasnya Lalu Candle-nya Ada gak di atas Garis birunya Lalu Untuk signal di STT-nya Berwarna apa nih Berwarna Hijau Maka kita open naik Batas stop lossnya 3 kali ya Abang-abangku ya Kita siapin dulu nih Kalau rugi nih Di 21 Di 27 Gitu ya Sebaliknya juga sama Kalau mau open turun Juga seperti itu Lihat Candle-nya ada gak Di bawah garis Biru Oh di bawah Oh di bawah gak Garis emas Oh iya di bawah Signalnya di STT-nya gimana Oh Garisnya berwarna merah Siap-siap Di menit 03 Open Turun Begitu ya Dari sini Meledak ya Abang-abangku ya Nah setelah itu Kita nunggu lagi Jangan langsung buru-buru open Kasih jeda Ya di menit 03 lagi Abang-abangku Jadi abang-abangku bisa membuat Signal sendiri Nah jedanya ini Fungsinya untuk apa Supaya pikiran kita Lebih jernih lagi Kita bisa ngopi dulu Bisa ngudut dulu Bisa dengerin musik dulu Bisa bercanda dulu Bisa ketawa-ketawa dulu Iya kan Biar jadi orang Gila Oke ya Nah di saat 21 Ini saya profit Kalau abang-abangku Mengikuti aturan Dari risiko trading saya Maka Dikali 2 Tapi gue takut om Ya Gue balik lagi Dekat awal Boleh Karena sudah untung 4 dolar Begitu ya Nah disini gue mau kali 2 Begitu ya Jadi 42 Ya Di menit 03 Kita lihat dulu nih Signalnya bagaimana Dan Aturan-aturannya Oh Kalau ragu Di skip aja Lebih baik Gak dapet duit Daripada kehilangan duit Begitu Ya Kita contoh ya Ini di aset AUD CAD Sekarang kita coba Cari di aset yang lain Ya Nah kalau seperti ini Jangan abang-abangku ya Kalau datar gitu Jangan Nah Kalau ini kan Gak mungkin Kenapa Karena si candlenya Ada di bawah garis mask Dan di bawah Garis biru Sedangkan signalnya Naikkan berarti Gak sama Antara moving average Dengan signalnya Cari yang sama Begitu ya Oke Kalau ini masih bisa sama gak Masih bisa Abang-abangku Kenapa Karena si candlenya ini Masih di bawah Garis biru Berarti masih ada Correction untuk Turun ke bawah Karena garis biru adalah Sebagai support Atau resistant Kalau dia dari bawah Ke atas menjadi resistant Kalau dia dari atas Ke bawah menjadi support Garis birunya ini Atau di MA21nya Begitu ya Di menit 03 Saya akan ambil Turun Ingat Satu signal Batas stop lossnya Tiga kali Sesuai dengan Resiko tradingnya Gitu ya Abang-abangku Mohon maaf nih Videonya terlalu panjang Ditonton Jangan di skip Skip Oke abang-abangku Siap-siap Siap-siap Di menit 03 Akan ambil Turun Jebret Nah Open turun Di menit 03 Oke Setelah itu Kita siapkan dulu Batas stop loss kita Kan tiga kali Bila mana Pengkali dua Gue mencret Gue maju Ke 27 dolar Gitu Bang-abangku Ya Ya abang-abangku Kita tunggu lama Apa yang terjadi disini Dan sepertinya Satu juta persen Menjadi Challenge Siap-siap Open Turun lagi Jebret Mengkali dua Gue Mencret Bosku Maka stop loss kita Tinggal satu kali lagi nih Kalau 27 dolar Ini mencret Ya Berarti dari 27 Ke 36 Begitu Abang-abangku Ya Kita lihat aja Ya sepertinya disini Mencret lagi Abang-abangku Terakhir stop loss kita Di satu signal ini Jebret Open Turun Lagi Ingat Batas stop loss Di satu signal ini Tiga kali Ya abang-abangku Kita tengah lambat Apa yang terjadi disini Sepertinya Mencret Bosku Mencret Kira-kira Sudah kena mental belum? Sudah kena mental belum? Belum dong Kenapa? Karena Kita pakai Risiko trading Begitu Abang-abangku Ya Oke Di saat risiko trading ini Tiga kali Mencret Gue kan di 36 Ya Gue maju lagi nih Ke 48 Yang penting kita sudah tahu nih Batas risiko kita berapa Kalau gue di 585 dolar Ya Setelah itu gue ke 48 Nah disini gue Nggak akan open lagi Kenapa Abang-abangku? Karena si candle-nya Sudah di atas Garis biru Nggak akan open Turun lagi Kita akan coba Cari yang lain ya Nah Disini abang-abangku Kalau abang-abangku Kalau abang tahu kan Pasti gue udah jelasin ya Gue nggak mau jelasin lagi Lo sudah paham Kalau lo belum jelas Lihat di video gue di awal ya Nah di menit 03 Gue akan ambil Naik Begitu ya Sesuai dengan risiko tradingnya Kita lihat ya Siap-siap Abangku Siap-siap Apakah ini nanti akan terbang ke surga 3, 2, 1 Jebret ke atas Abang-abangku Di 48 USD Maka Satu sinyal ini 3 kali stop loss kita Kita siapin dulu nih Takutnya kan Turun ya Jadi main trade Begitu ya Ke 66 Pokoknya Kita disibling aja Terhadap risiko trading kita Kenapa? Karena risiko trading ini Adalah yang membatasi kita Kita nggak pernah tahu Kapan kita lagi apas Ya bos ya Ke 66 Nah sepertinya Main trade lagi ya Abang-abangku Di 48 Sudah kena mental Belum Ya belum Karena kan kita sudah tahu nih Risiko trading kita berapa Ya kan 3, 2, 1 Jebret Ke atas aja lagi bosku Begitu ya Supaya apa Kalau kita sudah tahu Batasan risiko kita Nggak kena mental Jadi nggak ragu Begitu ya Lagi aja nabang-abangku Saya tidak akan banyak bicara dulu Nanti abang-abangku Lihat aja ya Pasti sudah tahu kan Sudah saya kasih tahu Kulu-kulunya ya Apapun mereka bilang Tenggakku takkan hilang Jalanku masih panjang Baris akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang Tenggakku tetap kurang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang Tenggakku tetap kurang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Ya abang-abangku Jalanku yang lambat Apa yang terjadi disini Apakah disini memencret Dan sepertinya Meledak bosku ya Pengkali dua gue Berhasil Akhirnya gue bisa Recovery Yang gue mengalami kerugian Satu, dua, tiga, empat Gue cuma butuh dua kali Bener Akhirnya kerugian gue Sudah gue recovery Bahkan bisa untung 31 dolar Nah ini dia abang-abangku Tutorial yang sudah saya berikan Mudah-mudahan bermanfaat Dipakai Secara yang benar Tentunya resiko tradingnya Dipakai ya Abang-abangku ya Jadi menurut gue Resiko tradingnya Menyelamatkan Jadi resiko trading ini Bukan merting Abang-abangku Justru yang gue buat ini Berdasarkan Hitung-hitungan saya Ini adalah Resiko trading Semi-compounding Coba kalau abang-abang Hitung pakai merting Meledak-meledak Kalau lo modalnya Nggak kuat Kalau modalnya Kecil nggak kuat Memang ada batasannya Abang-abangku Modal kecil itu Sesuai dengan resiko trading Itu 560 ribu Coba Kalau lo pakai Mertingle Dari 14 ribu Lo kali 3 Atau Kali 2,5 Terus 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 Bisa jutaan Bosku Nanti lo hitung sendiri deh Males gue ngitungnya Di sini Sampai dengan level 9 Hanya 560 ribu Jadi menurut gue Abang-abangku Kalau lo modalnya 140 ribu 200 ribu Mendingan Jangan trading Lo simpen aja Ya Lo simpen aja Udah Udah Jangan trading deh Udah Jangan trading Trading tuh Tidak cocok Untuk semua orang Ya Oke Dan apa yang sudah saya cari ini Mudah-mudahan menjadi berkah Buat kita semuanya Dan gue berdoa Agar Abang-abangku semuanya Teman-teman kita semuanya Bisa profit konsisten Tentunya dipakai Resiko tradingnya Dan Tetap Yakin Bosku Ya Sampai ketemu lagi Di video guys selanjutnya Berarti gue udah untung 31 dolar Ya 31 dolar 29 menit Beserta dengan Bacotnya Berapa tadi Lupa 31 dolar Ui 31 dolar Berarti sama dengan Ini Ditambah ini 10 560 Pak Ya Pak Signal BMKG Dari negeri Konoha Gue bilangnya Enggak Sebetulnya Ini bukan Signal BMKG Bosku Tetap harus Ada namanya Analisa Ya Bosku Ya Jadi lo pelajarin dulu Pelajarin dulu Di akun demo Atau Kalau lo sudah yakin Baru di akun drill Tapi saran gue Tetap dipakai Resiko tradingnya Dan modalnya Juga harus diperhatikan Ya Karena gini Ini bacot lagi Bosku Biar agak panjang Ya Modal itu berperan penting loh Abang-abangku Serius Kalau lo modal lo 140 ribu Atau 150 ribu Di saat lo open 14 ribu Dan lo lost 3 kali Gue yakin lo mental lo goyang Beneran Mental lo goyang Tapi kalau modal lo Misalnya 3 juta gitu ya Lo open 14 ribu Di saat lo lost 3 kali Mental lo gak goyang Jadi Modal itu berperan penting juga loh Jangan disepelekan Ya Jadi Menurut gue Gak ada yang namanya Kayak instan lah Kalau di youtube tuh Banyak dengan modal 150 ribu Modal 200 ribu Bisa untung jutaan Mungkin mereka bisa Tapi mungkin hanya Satu kali itu aja Sampai suruh liat Track recordnya Mungkin mereka bisa Pas lagi hoki juga Gitu ya Tapi kita kan Ini butuhkan adalah Konsisten gitu ya Bang-bang gue ya Oke Terima kasih Jangan lupa klik like-nya Jangan lupa subscribe-nya Dan kalau mau gabung Di live streaming gue Jangan lupa Loncengnya diaktifin Supaya di saat gue Mau live Lo juga bisa tau Gitu ya Bye-bye J.D.Trade Channelnya Youtube Trader Pimula Jangan lupa like-nya